Selamat pagi semuanya, saya bucin, atau tulisannya C-E-A-N-N-E, masih keberadaan gitu. Iya, saya mau menceritakan waktu saya bagaimana sebagai seorang yang bikin jenis Katolik, tetapi orang tua saya melarangnya. Sampai-sampai suatu hari saya pergi melewati jendela. Di jendela itu sampai tiga kali saya tidak ketahuan, tapi ketika keempat saya ketahuan, waktu saya dipasukkan di gudang. Dan saya tidak boleh keluar kemana-mana, dipasukkan gudang. Tapi saya berdoa terus, saya buka-buka kebetulan di situ ada obel. Saya bilang, saya buka pintunya. Ternyata bisa, bisa terbuka. Terus saya melarikan diri ke rumah susteran. Saya waktu itu sekolah susteran. Jadi di situ susternya sedang berdoa, jadi tidak tahu saya masuk kamarnya. Masuk bawah kolom yang tepat tidur. Di situ saya tidur-tiduran sampai susternya masuk jam 1 siang. Di situ terus suster itu buka, buka itu semua. Terus jendela, tempat topinya dibuka semua. Waktu ternyata itu dia gudul. Terus saya nyanyi, gudul-gudul pancol tersepereng. Terus suster, ha? Kamu terus cari sama orang tua sampai lapar di mana-mana itu. Kamu kok bisa gitu, di mana gitu. Tapi saya, saya ingin jadi suster. Mulai saya sebenarnya ingin jadi suster. Jadi suster gitu. Saya ingin jadi suster seperti suster. Ya itu sayang sama sayang gitu. Ya tidak bisa kamu memaksakan diri. Semua itu dari Tuhan. Dia bilang gitu. Terus saya, ya sudah saya keluar dari Tuhan. Terus saya berdoa. Terus tiap hari tidak berhenti saya minta tumpah Tuhan Yesus. Terus keluarga saya kompucu gitu. Bukan Chinese itu dipakai kompucu. Saya minta jadi katolik aja. Tuhan Yesus, kenak-kenak itu Tuhan Yesus. Saya minta terus ke Yesus gitu. Terus kalau ada papi saya dewa, saya tidak berani. Saya tutup pintunya. Sudah gitu. Suatu waktu, ya itu. Mami saya mengalami tumor gitu. Misalnya gua dada dan harus dioperasi gitu. Terus saya bilang, Mami bisa sembuh asal masuk katolik. Saya bilang gitu. Terus saya gitu. Ya udah saya mau masuk katolik. Tapi kok Mami sendiri tidak bisa. Mesti sama papi. Aku bilang gitu. Terus, ya itu aku mau. Benar ya. Kalau tidak mau, Mami tidak busuk lagi loh. Itu bukan janji sama saya, tapi sama Yesus. Ya aku berjanji gitu. Sudah ya. Sejak itu semua keluarga Mami sebuahnya dua belas orang. Itu semua. Terus ikut semua. Karena Mami saya itu tertua. Dan adiknya sebelah, jadi dua belas orang semua. Ya opa saya itu dua belas orang. Ya itu. Terus sekarang dikandung semua. Terus saya begitu gembira gitu.